Intro Assalamualaikum sahabat sebuah kisah yang dirahmati Allah Semoga selalu dalam kondisi sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih sudah subscribe sampai sejauh ini Semoga beroleh pahala dari Allah karena mendukung syiar Islam yang didawamkan channel ini Bagi sahabat yang belum subscribe silahkan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya Agar tahu update video terbaru dari kami Baiklah, kita mulai pembahasannya Dari 10 tanda datangnya hari kiamat berdasarkan hadis Rasulullah Hanya Yakjuj dan Makjuj yang paling sering dibahas karena cenderung kontroversi dalam kisah-kisahnya Mulai dari dikurungnya bangsa perusak itu oleh Raja Julkarnain atas izin Allah Dan asal-usul dua suku bangsa itu berasal Dalam perdebatan yang kontroversial Ada temuan pendapat yang mengatakan bahwa Yakjuj dan Makjuj tercipta dari sperma Nabi Adam Ketika itu Nabi Adam bermimpi basah Lalu spermanya bercampur dengan tanah Kemudian Allah menciptakan Yakjuj dan Makjuj dari sperma itu Sebagian ulama berpendapat bahwa Yakjuj dan Makjuj berasal dari Siti Hawa Namun sebagian ulama lainnya mengatakan dari Nabi Adam Sesungguhnya mereka itu dari Adam, bukan Hawa Hal ini terjadi karena Adam bermimpi basah Lalu spermanya bercampur dengan tanah Kemudian Allah menciptakan Yakjuj dan Makjuj dari sperma itu Pendapat yang sering kita dengar dan sudah kita bahas pada video ini Sudah kami rangkum ke dalam sebuah playlist Bahwa mereka adalah keturunan Yakjuj anak Nabi Nuh Yang kemudian disebut sebagai bangsa Mongol dan Tartar Yakjuj dan Makjuj adalah perusak Yang memakan dan menghancurkan apa saja Bahkan saking banyaknya mereka Telaga Jihon dan Tobariah akan kering diminum oleh mereka Dan sedikitnya mereka melahirkan seribu anak sebelum meninggal Begitu seterusnya Di sini kita perlu cari tahu pendapat sebagian ulama yang mengatakan Bahwa Yakjuj dan Makjuj tercipta dari Nabi Adam Apakah hal itu benar adanya? Kita akan mencari kebenaran informasinya dalam sebuah buku Yang berbicara tentang hal itu Agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan berfikir Dan informasi dalam kasanah keislaman kita Jika kita mengutip dari buku Ibnu Kasir yang berjudul Dasyatnya hari kiamat menjelaskan bahwa keterangan ini Tidak ada dalilnya dan tidak ada penjelasan dari orang-orang yang perkataannya wajib diterima Rasulullah Ibnu Kasir melanjutkan bahwa Yakjuj dan Makjuj, keturunan Nabi Nuh AS dari garis keturunan Yafits, nenek moyang bangsa Turki Dahulu mereka melakukan tindakan kerusakan di bumi dan menyakiti penduduknya Kemudian Zulkarnain mengepung dan mengurung mereka di balik dinding penghalang yang dibuatnya Mereka akan tetap berada di sana sampai Allah SWT mengizinkan mereka untuk keluar kepada manusia Sehingga terjadilah sebagaimana yang sudah kami paparkan dalam hadis-hadis Uzar Ibnu Kasir dalam bukunya Selanjutnya Ibnu Kasir menjelaskan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah dari bangsa manusia Manusia biasa seperti anak-anak bangsa Turki lainnya Yang bermata kecil atau sipit, berhidung kecil Dan rambut mereka coklat muda sesuai bentuk dan warna mereka Dalam catatan Ibnu Khordazbih, mereka bertubuh tinggi laksana pohon kurma yang menjulang Ada juga yang pendek seperti sesuatu yang hina Bahkan dalam kisah Israeliat, mereka memiliki dua telinga yang menutupi salah satunya dan merendahkan lainnya Mereka memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak memiliki ilmunya dan mengatakan apa yang tidak ada dalilnya Begitu menurut Ibnu Kasir Di dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya salah seorang dari mereka tidak akan mati Sampai melihat seribu orang dari keturunannya Haji Allah yang mahatau kesahihannya At-Tabari berkata Abdullah bin Muhammad bin Abbas al-Asfani menuturkan kepada kami Dari Abu Mas'ud Ahmad bin Furat Dari Abu Dawud At-Tayyalisi Dari Al-Mughirah bin Muslim Dari Abu Ishaq Dari Wahab bin Jabir Dari Abdullah bin Amru Dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari dari Abdullah bin Amru disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya Ya'juz dan Majuz itu keturunan Adam Andaikan mereka dilepaskan Niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia Tidak ada seorang pun dari mereka yang mati Kecuali setelah meninggalkan seribu atau lebih keturunannya Sesungguhnya di belakang mereka ada tiga umat Tawil, Taris, dan Mansik Tapi menurut Ibn Kathir Hadis ini bersifat garib Mungkin saja ini perkataan Abdullah bin Amru Wallahu'alam Jelas Ibn Kathir dalam bukunya Ibnu Jadir berkata Muhammad bin Mutsana menuturkan kepada kami Dari Muhammad bin Zafar Dari Syubah Dari Abdullah bin Abi Yazid Dia berkata Ibnu Abbas melihat anak-anak sedang bermain Dengan melancat satu dengan yang lainnya Ia kemudian berkata Demikianlah Ya'juz dan Majuz keluar Begitulah Ya'juz dan Majuz sebenarnya Berdasarkan pandangan mayoritas ulama Bahwa mereka adalah keterulan Ya'fiz bin Nuh Bukan diciptakan dari sperma Nabi Adam Jika sahabat ada pendapat lain Bisa dituliskan di kolom komentar Agar kita bisa diskusikan bersama Terima kasih sudah menonton sampai selesai Silahkan tonton serial Ya'juz dan Majuz lainnya dalam channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya